Intro Sebelum saya berbicara tentang satu topi untuk saya seringkan bersama teman-teman Terlebih dahulu, saya ajukan kopi saya untuk kita nikmati bersama Tapi saya tidak mau minum sekarang karena panas Jadi nanti ada ya setelah saya seringkan Saat ini saya akan berbicara kepada kita tentang manusia dan hubungannya dengan alam semesta Saudara yang terkasih, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa Alam semesta itu bersahabat dengan manusia Bahkan jika kita lihat, pertama kali ada menamai binatang binatang itu Binatang yang jahat, buas Dan kalau kita tahu itu seperti harimau dan lain sebagainya Dapat jinat, bersahabat dengan Adam Tetapi setelah kejatuhan dalam dosa Adanya hubungan yang kutus antara manusia dengan alam semesta Di sini kita bisa melihat bahwa dosa itu telah mempengaruhi Bukan hanya manusianya sendiri, tetapi relasinya juga dengan lingkungan di sekitarnya Pada saat ini kita mengetahui bahwa Kristus telah datang untuk memulihkan relasi itu Lalu bagaimana hubungan kita dengan alam? Pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah Kita harus menjaga alam di mana kita berada Kita harus menjaga kebersihan Bahkan kalau kita yang membuat lingkungan sekitar kita itu begitu indah dan asli Contohnya seperti di tempat saya berada sekarang ini yaitu di kebun kreja Mereka menanam bunga-bunga yang begitu indah Dan saya harap juga di tempat saudara, di rumah, atau di mana saja Mari kita menjaga alam itu dengan cara menggombang biarkan tumbuh-tumbuhan yang bisa bersahabat dengan kita Dan tentunya itu adalah cara kita untuk mengembalikan kembali relasi yang sudah terputus ketika Adam jatuh ke dalam dosa Sekian untuk sharing kali ini Mungkin kita akan berjumpa di video-video saya berikutnya Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton